Salam dalam kasih ala Bapak dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, kami hendak memberikan tangkapan atas slide presentasi dari Pendeta Dr. J. Utara bagian pertama. Presentasi ini dibuat hanya berdasarkan atas apa yang ditampilkan pada slide presentasi beliau. Kami tidak membahas atau memberikan tangkapan atas apa yang beliau jelaskan atau sampaikan kepada umat pada saat itu. Jadi ini murni hanya apa yang tertulis dari slide dan dijelaskan menurut kebenaran firma Tuhan dan Rono Puan. Oleh karenanya presentasi ini dibuat bukan untuk mendiskritkan individu atau organisasi. Tetapi dibuat untuk membantu mereka yang rindu menggali kebenaran firma Tuhan dan Rono Puan. Serta boleh menjadi penjelasan pembanding dari apa yang telah dipresentasikan pada saat itu. Dan kemudian kita ingat bahwa kebenaran firma Tuhan harus dapat dipahami oleh semua orang. Tanpa melihat latar belakang sebab firma Tuhan diberikan untuk seluruh umat manusia. Kami sudah dahulu dengan doa, oleh karena itu mari kita lanjutkan pembahasan kita. Slide yang pertama berisi sebuah kutipan dari majalah Science of the Times tanggal 27 Juni 1895 dan diberi judul Amaran. Isinya, Tetapi siapakah yang terbatas untuk mengerti yang tidak terbatas? Kristus berkata, Tidak seorang yang mengenal Bapak kecuali anak, dan dia kepada siapapun anak mengungkapkannya, karungan Allah tidak dapat diukur atau dibayangkan. Kutipan ini diambil dari paragraf ketiga dari artikel tersebut. Dan sebelum kita lihat apa maksud daripada Noah White, mari kita lihat paragraf lainnya dari artikel yang sama. Paragraf pertama berbunyi, Tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapak. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah, dan telah berdoa, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan menjawab, Aku akan melewarkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menirukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasihkan dunia kepada siapa yang kuberi kasihkan dunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Judul dari artikel ini, Noah White berikan, Christ's object in coming to the world, atau dalam bahasa Indonesia, ditersemahkan menjadi tujuan kedatangan Kristus ke dunia. Dan sesuai kalimat pendahuluan dari artikel tersebut, tujuan terbesar dari kedatangan Kristus adalah untuk menyatakan Bapak. Nah, bagaimana cara Kristus menyatakan Bapaknya? Kita lihat perjelasannya dalam paragraf kedua. Bagi yang ingin membaca keseluruhan artikel, bisa menggunakan link yang ditampilkan dalam layar, dan link itu akan menghubungkan kepada artikel tersebut. Paragraf kedua berbunyi, Turunlah Tuhan dalam awal, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dan berseru. Tuhan Tuhan Allah pendayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan setianya, maaf, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ibu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Perhatikan kalimat berikutnya. Kemuliaan Tuhan adalah karakternya, yang dinyatakan kepada Musa, tetapi betapa berbeda representasi dari dirinya, yang dibuat oleh setan, Bapak segala dusta. Kristus menyatakan Bapaknya, khususnya kemuliaan Bapaknya, yang adalah karakter Bapaknya. Jadi tujuan Yesus datang adalah untuk menyatakan Bapak, khususnya karakter Bapaknya, yaitu kemuliaan Bapaknya, atau dalam bahasa Inggris disebut, glory, the glory of the Lord in his character. Kemuliaan Tuhan adalah karakternya. Nah perlu kita ingat, Tuhan dalam ayat ini adalah, Bapak. Mari kita kembali ke kutipan yang kita sedang bahas. Tetapi siapakah yang terbatas, untuk mengerti yang tidak terbatas? Kristus berkata, tidak seorang yang mengenal Bapak, kecuali anak, dan dia kepada siapapun, anak akan menyatakannya. Kehagungan Allah tidak dapat diukur atau dibayangkan. Jika kita baca dengan seksama, maka kalimat pertama menjelaskan bahwa, hanya Yesus yang mengenal Bapak. Dan, dia kepada siapa, Yesus menyatakannya. Artinya, tidak hanya Yesus yang bisa mengenal, tapi mereka, yang menerima pernyataan Yesus, tentang Bapaknya. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yaudah 14, ayat 6, Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Jadi, hanya Yesus yang bisa nyatakan Bapak, kepada siapapun yang Yesus akan nyatakan. Apa yang Yesus nyatakan kepada kita? Kemuliaan Bapaknya, yang adalah karakter Bapaknya. Kalimat berikutnya berbunyi, keagungan atau the greatness, atau kebesaran, dari Allah, tidak dapat diukur atau dibayangkan. Setuju. Dan ini benar. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia, sebagaimana penjelasan pada paragraf pertama tadi, adalah, untuk menyatakan, untuk menyatakan, Bapak, kepada dunia. Dan yang dia nyatakan adalah, kemuliaannya, atau karakternya. Yesus datang ke dunia, bukan untuk mengukur, kebesaran Allah, atau membayangkan, keagungan Allah. Keagungan, atau greatness, dan kemuliaan, atau glory, adalah dua hal yang berbeda. Silahkan, kalau mau periksa, atau cek, di Kamus Bahasa Inggris, Merriam Webster. dan kata menyatakan, atau reveal, dan kata mengukur, atau measure, juga dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, ada baiknya kita jangan menggunakan kalimat, tentang mengukur keagungan, atau kebesaran tersebut, menjadi penghalang kita, untuk menerima, pernyataan Yesus tentang Bapaknya, dan mengenal Bapaknya. Karena mengenal Allah dan anak, adalah sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? sebab, Yesus berkata, pada saat dia berdoa, kepada Bapak, dalam Yohana 17, ayat 3, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, mengenal engkau, satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah engkau putus. Mengenal Allah dan anaknya, adalah hidup kekal. Nah, silakan baca, keseluruhan artikel tersebut. Maka kita akan lihat, bahwa fokus utama Yohana White, adalah, pernyataan karakter Allah, melalui hidup anaknya, yang diutus ke dunia ini. Lihat kutipan berikut, dari buku, Ministry of Feeling. Kutipan yang pertama, dari Bapak 35, halaman 409 paragraf pertama. Sebelum kami baca, kami mengajurkan para pemirsa, untuk boleh membaca, bab 35 dari buku Ministry of Feeling. Karena buku ini membahas tentang, pengetahuan yang benar, tentang Allah. Kita baca. Seperti juruselamat kita, kita berada di dunia ini, untuk melayani Allah. kita berada di sini, untuk menjadi seperti Allah, dalam, karakter, dan melalui hidup, yang melayani, untuk mengungkapkan dia, kepada dunia. Agar bisa menjadi, rekan kerja dengan Allah, agar menjadi seperti dia, dan untuk mengungkapkan, karakternya, kita harus mengenal dia, dengan benar. kita harus mengenal dia, sebagaimana dia, mengungkapkan dirinya sendiri. Kutipan kedua, nah, masih dalam pasal yang sama. Halaman 409, paragraf kedua. Pengetahuan tentang Allah, adalah dasar, dari semua pendidikan sejati, dan semua pelayanan sejati. Ini, yaitu pengetahuan tentang Allah, adalah satu-satunya, perlindungan nyata, terhadap godaan. Hanya ini, yaitu pengetahuan tentang Allah, saja, yang bisa membuat kita, seperti Allah, dalam karakter. Pengetahuan ini, adalah persiapan penting, baik untuk kehidupan ini, maupun untuk kehidupan, yang akan datang. Bisa kita lihat, betapa pentingnya, untuk mengenal Allah. Agar kita, menjadi serupa dengan dia, dalam karakter. Itulah tujuan terbesar, Yesus datang ke dunia ini, untuk menyatakan, Bapaknya, melalui kemuliaannya, yaitu karakternya. Perhatikan bagian ketiga, dari putipan, dari buku yang sama, halaman 418, paragraf 4. Sebagai pribadi, Allah telah menyatakan dirinya, di dalam anaknya. Itu sebabnya, Yesus datang, untuk menyatakan, Bapaknya, sebab Bapak, di dalam anaknya. Mengetahui, dan mengenal Allah, adalah mendasar, dan inti. Dan satu-satunya, cara untuk mengenal, dan mengetahui, adalah melalui anak. Tidak ada oknum lain, cuma hanya lewat anak, hanya satu jalan. Perhatikan kalimat berikut, yang kami kutip, dari paragraf ketujuh, dari artikel tersebut, atau artikel yang, sorry, paragraf yang terakhir. Berbunyi, Dalam kemurnian hidupnya, Nya di sini adalah Yesus, Ia telah menyatakan, Bapak, dan kemuliaan Bapak, telah bersinar keluar, dari, karakternya. Kesempurnaan Bapak, telah ditunjukkan, di hadapan dunia-dunia, yang tidak jauh. Tidak jatuh, mohon maaf, tidak jatuh, di hadapan makhluk-makhluk cerdas surgawi, dan manusia berdosa. Bisa perhatikan di sini, surat-surat Tuhan, bahwa melalui Yesus, kemuliaan Bapak bersinar keluar, yaitu karakternya. Karena kemuliaan Bapak, adalah karakternya. Itulah tujuan terbesar, Yesus datang ke dunia ini. Jelas, melalui kemuliaan hidup Yesus, kemuliaan Bapak, yang adalah karakternya, dinyatakan. Kepada, bukan hanya makhluk surgawi, tetapi juga kepada dunia-dunia, yang tidak jatuh, dan kepada kita, manusia-manusia yang berdosa. Ingat, Yesus datang, untuk menyatakan, kemuliaan, atau karakter Bapak, bukan untuk mengukur, keagungan, atau kebesaran Bapak. Semoga, amaran yang sama, disampaikan oleh, Pendeta Kuntaraf, melalui slide tersebut. Kita lihat slide selanjutnya, yang diberi judul, Rahasia. Slide ini ditampilkan, dimaksudkan, untuk menyatakan bahwa, mempelajari tentang ketuhanan, adalah misteri. Dan khususnya, dalam kutipan ini, tentang kebesaran Kristus, serta penembusan, adalah suatu misteri juga. Kita lihat, kalimatnya yang berbunyi, dalam bahasa Inggris, nanti kita akan terjemahkan. The Lord Jesus, who is the image, of the invisible God, gave his own life, to save perishing man, and oh, what light, what power, he brings with him, in him dwells, all the fullness, of the Godhead bodily. What a mystery, of mysteries. It is difficult for the reason, to grasp, the majesty of Christ, the mystery of redemption. Kita lihat, kalimat sesudah kutipan ini, dan masih dalam, paragraf yang sama. Salib yang memalukan, telah diangkat. Paku telah dipakukan, menembus tangan dan kakinya. Tombak kejar telah menusuk hatinya, dan harga penembusan telah dibayarkan untuk umat manusia. Anak lomba Allah yang tak bernoda, menanggung dosa kita, di dalam tubuhnya sendiri, di atas salib. Dia membawa kesensaraan kita. Dikutip dari buku yang sama, Selected Messages, volume 1, alaman 402, paragraf 4. Kedua kutipan ini, terdapat dalam satu paragraf yang sama. Dan inilah yang Menyawait maksudkan, dengan misteri penembusan, yang Paulus juga katakan, betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui, segala pengetahuan. Kita tidak dapat menyelami, bagaimana kasih Kristus yang begitu besar, hingga rela mati di kayu salib. Kita juga tidak dapat gambarkan, bagaimana kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengharuniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang sesungguhnya, demi kita yang berdosa. Dan kita tidak bisa bayangkan, harga penembusan yang telah lunas dibayarkan. Dan meskipun segala kepenuhan kealahan, diam di dalam Yesus secara jasmani, adalah misteri juga. Tetapi segala kepenuhan kealahan itu, meski misteri, dapat kita terima melalui Kristus, yaitu melalui rohnya. Lihat ayat Alkitab dalam Efesus 3, ayat 16, ayat 18, dan 19. Nah, dalam topik rahasia ini, pendeta Putaraf mengutip juga, sebuah kutipan lainnya, yang ditampilkan dalam slide. isinya, bahwa, tidaklah penting bagi kita, untuk dapat mendefinisikan, apa roh kudus itu. Ini, dikutip dari Alpha dan Omega, jenit 7, bab 5, halaman 43. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan, it is not essential, for us to be able to define, just what the Holy Spirit is. Benar, adalah tidak penting, untuk kita mendefinisikan, apa itu roh kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kata apa, atau dalam bahasa Inggris, what, mempunyai pengertian yang sama, atau berbeda, berbeda dengan kata, siapa, atau who. Dan sebelum kita jawab, kita lihat slide berikutnya, yang ditampilkan, dalam topik rahasia ini. diambil dari, buku yang sama, buku Alpha dan Omega, jenit 7, kita langsung kepada terjemahannya, terjemahannya berbunyi, sifat roh kudus, adalah suatu rahasia, manusia tidak dapat menjelaskannya, sebab Tuhan belum menyatakannya kepada mereka. Manusia mempunyai pandangan-pandangan penuh fantasi, untuk menyatukan, seluruh kitab suci, sesuai dengan suatu pertimbangan manusia sendiri. Tetapi penerimaan akan pandangan ini, tidak akan menguatkan sidang, mengenai rahasia seperti ini, yang terlalu dalam bagi pengertian manusia, berdiam adalah emas. Ini salah satu putipan, yang paling sering dibawakan oleh saudara-saudara kita, yang percaya doktrin jenitas, untuk menghindari, membahas tentang roh kudus. Sebab mereka bilang, berdiam adalah emas. Nah perlu kita lihat kembali, dalam bahasa Inggris disebut, the nature, yang dijemahkan oleh IPH menjadi sifat. Tetapi kata the nature, dapat juga diartikan alamiah. Artinya, alamiahnya roh kudus, adalah suatu misteri. Nah kembali, apakah kata the nature, atau alamiah, mempunyai pengertian yang sama, atau berbeda, dengan kata siapa, atau who? Silahkan cek sendiri, dalam kamus bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Tetapi, intinya, kata apa, atau what, kata alamiah, atau the nature, dan kata siapa, atau who, berbeda pengertian, satu dengan yang lainnya. Nah, Nyonya White amarkan bahwa, tidak penting untuk mendefinisikan, apa itu roh kudus. Dan juga, dia saat, dia nyatakan, bahwa alamiahnya, roh kudus adalah misteri. Lalu, bagaimana dengan, siapa roh kudus itu? Adakah roh nubuat, menjelaskan, siapa roh kudus? Nyonya White, dalam manuskrip, release 14, halaman 84, paragraf 3, berkata, roh kudus adalah roh kristus, dikirim kepada semua manusia, untuk memberi mereka, kecukupan. Jelas. Kita lihat kutipan selanjutnya, dalam Testimonis Vol. 9, halaman 189, terbitan 1909. Mereka punya satu Allah, dan satu jurus selamat, dan satu roh, roh kristus, untuk membawa, kesatuan dalam barisan mereka. Nyonya White, menjelaskan, siapa roh kudus itu? Yaitu rohnya kristus, sang jurus selamat kita. Jadi, siapa roh kudus itu? Bukan rahasia. Tetapi, apa, dan alamiahnya, itu, tidak perlu, didefinisikan, atau, dibahas. Karena itu misteri. Itu rahasia. Jadi, menggunakan, ketiga kutipan tersebut, yang ditampilkan dalam slide, untuk menyatakan, tidak perlu, membahas tentang kealahan, adalah tidak relevan. Sebab, kita perlu mengenal, roh siapa, yang tinggal, dalam hidup kita. Dan, jika roh kristus, tinggal, dalam hidup kita, maka, seluruh, kepenuhan kealahan, yang juga misteri, tetapi, bisa menjadi, bagian kita. Jadi, seluruh, kepenuhan kealahan itu, di mana, Yesus, dinyatakan, di dalam dia, tinggal, seluruh, kepenuhan kealahan, secara jasmania, itu misteri. Betul. Tetapi, kepenuhan itu, bisa menjadi, bagian kita, melalui Yesus. Yaitu, melalui rohnya. Perhatikan, apa yang, Paulus sampaikan. Dalam, polose 2, ayat 9 dan 10. Sebab, dalam, dialah berdiam, secara jasmania, seluruh, kepenuhan, kealahan. Dan, kamu telah dipenuhi, di dalam dia. Dialah, kepala semua, pemerintah, dan penguasa. Ayat inilah, yang digunakan, Yahwad, dalam buku, Thoughts, from the Mount of Blessings, bab 2, halaman 34, untuk menjelaskan bahwa, dalam Yesus, berdiam, seluruh, kepenuhan, kealahan, secara jasmani. Dan, kepenuhan tersebut, bisa menjadi, bagian kita, melalui Yesus, yaitu, melalui rohnya. Dan, Yahwad sebutkan, kepenuhan, inilah, upah, yang sangat besar, bagi kita, umatnya. sebagaimana, janji Allah, kepada Abraham, dalam kejadian 15, ayat 1. Janganlah takut, Abraham. Akulah, perisaimu, upahmu, akan sangat, besar. Kembali, penting, untuk kita tahu, roh siapa, yang tinggal, dalam hidup kita. Siapa, yang tinggal, dalam hidup Anda? Saya mau, roh Kristus. Bagaimana, dengan Anda? Jadi, siapa itu, bukan rahasia. Alamiahnya, rahasia. Apa, jangan dibahas. Tetapi, siapa, jelas. Roh Kudus, adalah, roh Kristus. Pastikan, miliki, roh Kristus. Slide selanjutnya. Saya ada, gabung beberapa slide, dan, dari slide-slide ini, saya coba, pahami, bahwa, presenter, sedang, mengarahkan, audiens, kepada pemahaman, bahwa, oknum, kealahan itu, lebih dari, satu oknum. Dan, doktrin ini, dikenal dengan, doktrin Trinitas. Ayat yang ditampilkan, dalam slide, adalah, ayat yang lazim, digunakan oleh, saudara-saudara kita, yang percaya, doktrin Trinitas, untuk, membuktikan, doktrin tersebut. dan, dari salah satu, cuplikan slide tersebut, pendeta Kuntara, juga, setuju, bahwa, kata Elohim, tidak hanya, digunakan, untuk, menyatakan Allah. Dan, sebelum kita, mempelajari, kejadian 1, ayat 26, kita lihat, terlebih dahulu, bukti, penggunaan Elohim, dalam, arti yang lain. Keluaran 7, ayat 1, berfirmanlah Tuhan, kepada Musa, lihat, aku mengangkat, engkau, sebagai Allah, bagi Firaum, dan Harun, abangmu, akan menjadi, Nabi-Mu. Tuhan, mengangkat Musa, menjadi Allah, atau dalam bahasa, yang beradinya, Elohim. Bisa kita, berubah menjadi, aku mengangkat, engkau, sebagai Elohim, bagi Firaum. Itu dalam bahasa aslinya. Nah, apakah Musa Allah? Tidak. Lalu, apakah Musa, jamat, atau lebih dari satu? Juga tidak. Kata Elohim, mempunyai banyak, arti, seperti, penguasa, agung, hakim, yang ilahi, dan beberapa, arti lainnya, yang bisa dilihat, dalam kompordanas. Dalam ayat ini, Tuhan bukan menjadikan, Musa Allah, tetapi lebih menjadikan, Musa, saluran kekuasaan, dan keahungan Allah. Musa juga, jadi hakim, karena, apapun yang Tuhan, lakukan kepada Mesir, Musa yang lakukan, dan apa yang Tuhan, sampaikan kepada Mesir, Musa yang nyatakan, atau sampaikan. berikut contoh, penggunaan kata Elohim lainnya, yang bukan untuk Allah. Kejadian 23, ayat 6, Dengarlah kepada kami, Tuhan pu, Tuhan pu ini, seorang raja agung, di tengah-tengah kami. Kata agung, dalam ayat ini, diterjemahkan, dari kata Elohim, yang sama, dalam, kejadian 1, ayat 6. Kita bisa ganti, kalimatnya menjadi, Tuhan pu ini, seorang raja Elohim, di tengah-tengah kami. Jadi, penggunaan kata Elohim, tidak selamanya harus jahat, dan tidak selamanya harus untuk Allah. Kita kembali ke ayat, dalam slide, yaitu kejadian 1, ayat 26. Mari kita lihat, apa yang dimaksud dengan Elohim, dalam ayat tersebut. Kejadian 1, ayat 26 berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata, yang merayak di bumi. Kata Allah dalam ayat ini, diterjemahkan dari kata Elohim. Dan oleh karena ayat ini menyebutkan, baiklah kita, atau dalam bahasa Inggrisnya, let us make, atau let us, maka saudara-saudara kita yang percaya, doktrin trinitas, meyakini, bahwa Allah terdiri dari, tiga pribadi yang berbeda. Benar bahwa kata kita, adalah bentuk jamaat, tetapi kata kita, bukan berarti tiga, atau harus tiga. Kata kita, bisa berarti dua, empat, sepuluh, dan seterusnya. Perlu kita ingat juga, bahwa dalam ayat ini, ada yang berbicara, dan ada yang benar, mendengar. Bukan berbicara bersamaan. Sebab bentuk kalimatnya, yang bersifat ajakan, dan bukan pengumuman. Lalu siapa sebenarnya, yang menciptakan, dan ada berapa? Ibrani 1, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia, telah berbicara kepada kita, dengan perantaraan anaknya. Ia disini berarti Bapak. Yang telah ia tetapkan, sebagai yang berhak, menerima segala yang ada. Oleh dia, yaitu Yesus, anak Allah, Allah, yaitu Bapak, telah menjadikan, alam semesta. Jadi Bapak, menjadikan alam semesta, oleh anaknya. Kita lihat ayat selanjutnya. Yohana 1, ayat 3. Segala sesuatu, dijadikan oleh dia, yaitu Yesus, dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun, yang telah jadi, dari segala, yang telah dijadikan. Segala sesuatu, artinya semuanya, tidak ada yang terkuat, kecuali. Ayat berikutnya, kolosel 1, ayat 16, karena di dalam dialah, segala diciptakan, maaf, kami ulangi, karena di dalam dialah, telah diciptakan, segala sesuatu, yang ada di sorga, dan yang ada di bumi, yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan, baik sehingga sana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu, diciptakan oleh dia, dan untuk dia. Dia di sini adalah, Yesus Kristus, anak Allah yang maaf tinggi. Segala sesuatu, atau semuanya, tidak ada yang terkecuali, baik di sorga, maupun di bumi, diciptakan oleh Yesus. Jelas, melalui ayat-ayat ini, Allah adalah oknum, yang berbeda, dengan Yesus Kristus, dan bahwa Allah Bapak, menciptakan segala sesuatu, melalui anaknya. Dan kita sudah mulai bisa lihat, siapa yang berbicara, dalam kejadian satu, ayat 26, dan siapa yang mendengar, ajarkan Allah tersebut. Ayat-ayat tersebut tadi, terdapat dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian lama? Mari kita lihat, Amsal 30, ayat 4, Siapakah yang naik ke sorga, lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan, angin dalam gendamnya? Siapakah yang telah, membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah, menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya, dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ayat ini menghubungkan, pekerjaan penciptaan, kepada dua oknum saja, yaitu, Allah Bapak, dan anaknya. Allah Bapak adalah sumber segalanya, dan dia menciptakan segala sesuatu, melalui anaknya, Yesus Kristus. Ini bisa kita lihat, dalam 1 Korintus 8, ayat 6. Jelas bahwa, yang berbicara dalam kejadian 1, ayat 6 adalah Bapak, kepada anaknya. Ingat, bahwa Kristus, adalah gambar, wujud Allah. Ibrani 1, ayat 3. Sehingga, barang siapa, yang diciptakan, dalam gambar, wujud anak, adalah secara alamiah, diciptakan, dalam gambar, wujud Bapak. Artinya, kalau kita, diciptakan, menurut gambar, dan rupa anak, anak itu sendiri, adalah gambar, dan rupa Allah, dengan sendirinya, kita, diciptakan, dalam gambar, dan rupa, Bapak. Dan, waktu Bapak, menciptakan manusia, dalam gambar, wujudnya, oleh anaknya, Allah, menciptakan, dua oknum, atau dua orang. Dan, bukan tiga oknum, atau tiga orang. Ini, bukti pasti, bahwa dalam, kata kita, pada ayat, kejadian 1, ayat 6, menyatakan, dua oknum, yaitu, Bapak, dan anak, bukan tiga oknum. Sebab, hanya Bapak, dan anak, yang punya gambar, dan rupa. Perhatikan, putih pandong, lupuat, berikut ini. Dalam, Spirit of Propesy, volume 1, halaman 24, dan 25, berbunyi, setelah, bumi diciptakan, dan binatang-binatang, diatasnya, Bapak, dan anak, kebalik, dua oknum, melaksanakan, tujuan mereka, yang dirancang, sebelum, kejatuhan setan, untuk membuat manusia, menurut gambar, mereka sendiri. Hanya, Bapak, dan anak, yang punya gambar, dan rupa. Mereka telah diciptakan, bersama dalam penciptaan bumi, dan setiap makhluk hidup, diatasnya. Perhatikan, dan sekarang, Allah berkata, kepada anaknya, hanya dua oknum, baiklah kita, menjadikan manusia, menurut gambar, dan rupa kita. Jelas, yang berbicara, dalam kejadian satu, ayat bergunam, adalah Allah Bapak. Dan dia berbicara, kepada anaknya, untuk menjadikan manusia, menurut gambar, dan rupa mereka. Rupa Bapak, dan anak, sama. Oleh karena itu, kata Elohim, dalam kejadian satu, ayat 26, bukan berarti, jamak. Sebab, kata Elohim, dalam ayat ini, adalah Allah Bapak, satu oknum, saja, yang sedang berbicara, kepada anaknya. Dan waktu Bapak berkata, baiklah kita, maka kata kita, di sini, adalah jamak. karena ada Bapak, dan ada anak, dua oknum, saja, dan bukan tiga. jadi, melalui penjelasan ini, mudah-mudahan, para pemirsa, dapat melihat, bahwa, penggunaan kata Elohim, itu tidak hanya untuk Allah, dan tidak harus, jamak, bisa tunggal. dan dalam ayat kejadian satu, ayat 26, di situ, hanya dua oknum, yang bekerja, dan Bapak, bicara kepada anaknya, tidak ada oknum lain. Pembuat, dan firman Tuhan, jelaskan, hal yang sama. Kita lihat, slide berikutnya. slide, slide tentang, yang berjudul, fungsi Yesus, dan roh kudus. Di dalam slide, ditampilkan beberapa ayat, dan beberapa pengertian, bahwa fungsi Yesus, dan roh kudus, silih berganti, Yesus tinggal, di antara orang Kristen. Demikian juga, tubuh kita adalah Yesus, dan tubuh kita adalah baik, roh kudus. Saya puji Tuhan, saya melihat slide ini, karena melalui slide ini, terbukti, janji Yesus kepada murid-muridnya, serta bagi kita semua, bahwa dia akan menyertai kita, sampai kepada akhir zaman, Matius 28, ayat 20, serta janjinya dalam Yohannes 14, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu, sebagai yatim kiatu, aku datang kembali kepadamu, dan benar, Yesus datang kembali, bukan dalam darah dan daging, tapi dalam roh. Nah, mari kita lihat, apa yang ayat-ayat tersebut, sampaikan, untuk melihat kegenapan, janji Yesus tersebut. dan, apa maksud daripada sini berganti, anggota, kita adalah anggota tubuh Yesus, dan kita adalah baik roh kudus. ayat yang pertama dari slide adalah, Roma 8, ayat 9, berbunyi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah, diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. inilah yang Yesus maksudkan, dalam Yohanas 14, ayat 10, Yohanas 14, ayat 20, mohon maaf, ayat 20, pada waktu itulah, kamu akan tahu, bahwa aku, di dalam Bapakku, dan kamu, di dalam aku, dan aku, di dalam kamu. Nah pertanyaan, kapan waktu itu? Yaitu hari Penta Kosta. Silahkan lihat presentasi video, yang berjudul, Pembuamaan tentang Penabur. Di situ dijelaskan tentang, pada waktu itu adalah, hari Penta Kosta. Inilah yang roh saksikan, bahwa, Bapak dalam Yesus, dan Yesus dalam umatnya, maka dengan sendirinya, Bapak di dalam kita, umatnya. Inilah yang Yesus, mau sampaikan, bahwa Bapak, akan tinggal dalam kita, secara pribadi, untuk selama-lamanya, melalui dia. Lalu ada berapa roh? Kita hanya memiliki satu roh, Efesos 4, ayat 4. Jadi, memiliki roh Allah, sama dengan memiliki roh Kristus. Nah, kita kembali ke, Roma 8, ayat 9 tadi. Dikatakan, roh Allah, diam di dalam kita. Itu karena roh Kristus, tinggal dalam kita. Sebab roh Allah, diam dalam anaknya, dan roh anaknya, diam dalam kita. Maka dengan sendirinya, roh Allah, diam dalam kita. Itu sebabnya, penggunaannya, seperti sili berganti. Sebab, keduanya sama. Perhatikan kutipan, membuat berikut ini. Memiliki Kristus, di dalam hati, dan memiliki roh Allah, adalah sama. Dan memiliki roh, adalah untuk memiliki kehidupan, Kristus. Karena roh adalah hidup, karena kebenaran. Itu adalah roh kehidupan, di dalam Kristus, Yesus. Advent Review, dan Sabat Heran, Vol. 70, nomor 28, Juli 11, 1893. Nah, bagaimana memiliki Kristus, dalam hati? Melalui rohnya, yaitu roh Kristus. Dan sesuai penjelasan, Nyonya White, memiliki roh Kristus, dalam hati, sama halnya, memiliki roh Allah, dalam hati. Kita lihat ayat selanjutnya, dan masih dalam buku Roma 8, yaitu ayat 11, sebagaimana yang ditampilkan, dalam slide tadi. Berbunyi, dan jika roh dia, yang telah membangkitkan Yesus, dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka ia, yang telah membangkitkan, Kristus Yesus, dari antara orang mati, akan menghidupkan, juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya, yang diam, di dalam kamu. Nah, siapa dia disini, atau ia, atau nya, siapa yang telah bangkitkan Yesus, dari antara orang mati. Kita lihat, apa yang kita bernyatakan. Kisah 2, ayat 32, Petrus berkata, Yesus inilah, yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Jadi, yang bangkitkan Yesus adalah Allah. Allah yang mana? Kisah 5, 30, Allah nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib, dan kamu bunuh. Allah nenek moyang siapa itu? Nenek moyang Israel, yaitu Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub, yaitu Allah Bapak. Kita bisa lihat juga, dalam 1 Thessalonica, 1 ayat 10. Nah, apa bukti itu Allah Bapak? Kita lihat, Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, dan Allah, Bapak yang telah membangkitkan dia, dari antara orang mati. Nah, jadi, roh yang membangkitkan Yesus, dalam Roma 8 ayat 11 tadi, adalah rohnya Allah Bapak, bukan okum lain. Dan sesuai poin 1, dari slide tersebut, bahwa Yesus tinggal, diantara orang Kristen, maka, benarlah kalimat tersebut, sebab, Yesus tinggal, bersama kita, melalui rohnya, bahkan tinggal, dalam hati kita. Itu poin pertama, dari slide tadi, Roma 8 ayat 9, dan Roma 8 ayat 11. Kita lihat, poin 2 dari slide, tentang 1 Perintus 6 ayat 15. 1 Perintus 6 ayat 15, berbunyi, Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus, untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Benar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, dalam membaca tulisan Paulus, kita perlu pahami bahwa, jika Paulus sebut Allah, maka itu adalah Allah Bapak. Dan jika Paulus sebut Tuhan, maka itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat sebelumnya, dalam 1 Perintus 6 ayat 14. Berbunyi, Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga, oleh kuasanya. Kita sudah lihat penjelasan sebelumnya, bahwa Allah, yaitu Bapak, yang membangkitkan Yesus. Maka ayat ini dapat kita pahami menjadi, Bapak yang membangkitkan Yesus, akan membangkitkan kita juga, oleh kuasanya. Nah, apa bukti bahwa Paulus sebut Allah itu Bapak, dan Yesus itu Tuhan? 1 Perintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Kita perlu pahami sebutan Paulus, terhadap Bapak dan anak, agar memahami tulisannya. Kembali ke ayat 1 Perintus 6 ayat 15 tadi, kita disebutkan adalah anggota tubuh Kristus. Bagaimana caranya? Masih dalam pasal yang sama, kita lihat ayat 17, 1 Perintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah, siapa Tuhan menurut Paulus? Yesus Kristus. Maka siapa yang mengikat diri dengan Kristus, menjadi satu roh dengan dia. Jadi jika kita mengikatkan diri dengan Kristus, dan menjadi satu dengan Kristus, maka dengan sendirinya, kita satu dengan Allah. Sebab Kristus dan Allah adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam roh. Dan ingat, memiliki Kristus, atau roh Kristus, dalam hati, adalah sama dengan memiliki roh Allah. Ingat baik-baik pemahaman ini, sebagaimana kita masuk ke poin ketiga, dari slide tersebut, yaitu, 1 Perintus 6 ayat 19. 1 Perintus 6 ayat 19 berbunyi, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan penjelasan Paulus yang menguatkan ini, dari sejak ayat 15 tadi, yaitu, poin pertama, bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus. Poin kedua, bahwa jika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, yaitu Kristus, maka kita satu roh dengan Kristus. Dan poin ketiga, dan karena kita satu roh dengan Kristus, maka tubuh kita adalah baik roh, atau disebut baik roh kudus, dan roh itu kita dapat dari Allah. Sebagaimana yang Yesus ilaskan dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 berbunyi, Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur atau roh kebenaran adalah roh kudus yang janjikan Yesus bagi umatnya, keluar dari Bapak, dan diberikan kepada kita, melalui satu jalan saja, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya disebut roh Kristus. Dan perhatikan pada bagian akhir dari 1 Korintus 6 ayat 19. Pada bagian akhir disebut bahwa, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Masih ingat ayat dalam Roman 8 ayat 9? Mari kita lihat kembali. Khususnya bagian akhir. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan bagian akhir ayat tersebut. Maka sebaliknya, Jika kita memiliki roh Kristus, maka kita adalah milik Kristus. Siapa tidak punya roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Siapa punya roh Kristus, dia milik Kristus. Dan jika kita sudah milik Kristus, maka tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Haleluya. Kita kembali ke ayat tadi, 1 Korintus 6 ayat 19. Sekarang kita semakin memahami apa arti tubuh kita adalah baik roh kudus. Dan apa maksud bahwa kita bukan milik kita sendiri. Roh kudus keluar dari Bapak, dan diberikan kepada anaknya, yang kemudian disebut roh Kristus, dan kemudian roh Kristus yang juga disebut roh kudus, tinggal dalam kita, maka kita menjadi baik roh kudus. Dan siapa yang memiliki roh kudus, yaitu roh Kristus, maka dia milik Kristus. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Tetapi dengan memiliki roh kudus dalam hidup kita, kita jadi milik Kristus. Tubuh kita milik dia. Puji Tuhan. Oleh karena itu roh kudus dan Yesus silih berganti hanya dalam penggunaan istilah. Tetapi keduanya sama. Karena roh kudus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri, bukan oknum lain. Perhatikan slide berikut yang ditampilkan dalam presentasi pendeta Kuntara. Eratnya hubungan Yesus dan roh kudus, hingga kehadiran roh kudus sama dengan kehadiran Yesus, namun keduanya berbeda. Sesuai penjelasan Alkitab dan roh mubuat yang baru kita lihat, tepat sekali kesimpulan yang disampaikan dalam slide ini. Hubungan Yesus dan roh kudus adalah erat, karena roh kudus, yaitu roh Kristus, adalah Kristus itu sendiri. Roh Kristus adalah rohnya Kristus, dan bukan oknum lain. Karnanya kehadiran roh kudus atau roh Kristus adalah sama dengan kehadiran Kristus. Lalu apa yang berbeda? Wujudnya, Yesus hadir di dunia ini dalam darah dan tagi, tetapi roh Kristus tidak. Sebab roh bukanlah darah dan tagi. Nah, kembali kami mengingatkan pemirsa bahwa kami hanya membahas apa yang ditampilkan dalam slide presentasi, dan bukan perjelasan pendeta Kutara. Tentang roh, tidak heran yang White berkata dalam slide berikut ini, yang ditampilkan oleh pendeta Kutara. Dan inilah perjelasan terakhir dari bagian pertama ini. Judulnya adalah salah satu contoh masalah. Kutipannya diambil dalam Letter 66, tahun 1894, paragraf 18. Berbunyi, We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ. If we commune with God, we shall have strength, and grace, and efficiency. Dinyang White menuliskan, kami mau roh kudus, yang adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya hubungan roh kudus dan Yesus erat, dan bahkan erat sekali. Karena roh kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri. Dinyang White lanjutkan, jika kita bersekutu dengan Allah, kita akan memiliki kekuatan, dan kasih karunia, dan daya guna. Judul dari slide ini, adalah salah satu contoh masalah. Kami tidak melihat adanya masalah dari kutipan ini. Surat ini, Dinyang White tunjukkan kepada surat Prescott, dan nasihatnya adalah untuk izinkan Yesus hadir dalam hati melalui rohnya. Sebab ada roh lain yang seperti naga. Namun, untuk menambah pengertian dari apa yang dimaksud oleh Dinyang White, mari kita lihat beberapa kutipan singkat dari surat yang sama. Bisa lihat surat secara lengkap pada link di layar. Berikut kutipan singkat dari dua paragraf, yaitu 17 dan 18. Paragraf 17 berbunyi, Ini tugas kita untuk saat ini. Apa itu tugas kita? Membuka pintu bagi Yesus, dan ia akan memenuhi jiwa, sehingga tidak akan ada lagi ruang untuk diri dan mementingkan diri. Paragraf 18, bagian tengah, Tuhan segera datang. Kita mau pengertian yang penuh dan sempurna, yang hanya Tuhan saja yang dapat berikan. Adalah tidak aman untuk menangkap roh dari yang lain. Perhatikan itu. Itu sebabnya, Yohan bilang apa? Kami mau roh kudus yang adalah Yesus Kristus. Jika kita bersekutu dengan Allah, kita akan memiliki kekuatan dan kasih karunia dan daya guna. Masih ingat kalimat pembuka Wahyu 1, ayat 1? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus berbicara dengan Yohanes melalui rohnya. Sebab Yohanes berkata dalam ayat 10, Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, yaitu rohnya Yesus. Yesus kemudian sampaikan kepada Yohanes surat kepada Tuduh Jemaat dan khusus kepada Jemaat Laudekia Yesus berkata dalam Wahyu 3, 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menampakannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yohanes berkata dalam surat 66 tersebut, paragraf 17, adalah tugas kita mengubah pintu bagi Yesus. Pintu apa? Pintu hati kita. Karena tidak aman untuk menangkap roh dari yang lain. Sebab dalam paragraf 9, Yohanes berkata, jangan ada yang dilakukan untuk membangkitkan roh yang seperti naga. dan pada paragraf 14, Yohanes dengan jelas berkata, buka pintu hatimu dan izinkan Yesus masuk. Dan bagi cemat Laudekia, Yesus katakan, beli daripadanya minyak untuk melumas mata. Minyak adalah lambang roh kudus. Tidak heran, minyak vai tulis, kami mahu roh kudus yang adalah Yesus Kristus. Kita adalah jemaat Laudekia. Dan kita perlu Yesus untuk celikan kebutaan rohani kita. Dan kita perlu roh Kristus masuk dalam hati kita agar jangan ada roh yang lain yang seperti naga masuk. Semoga semua penjelasan yang kami sampaikan boleh memberikan kekuatan dan pembaruan bagi para pemirsa. Tuhan memberkati sebagaimana kita belajar firmannya dan minta roh kebenaran yang adalah roh Kristus untuk pemimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa pada bagian kedua. Terima kasih kerana menonton!